Baik, lalu sejauh mana kira-kira pengaruhnya terhadap industri pariwisata? Ini kayaknya minat masyarakat untuk berlibur di Indonesia ini menurun nggak sih sebenarnya Bu? Tidak menurun, tetap tinggi ya keinginan untuk berwisata. Tapi betul tadi dibilang salah satu menjadi konsideran itu adalah tiket gitu ya. Tapi banyak cara sih sekarang selain bundling tadi juga kita bekerjasama dengan pemerintah daerah juga untuk membuka rute-rute baru gitu. Karena pemerintah daerah kan lagi getol juga nih wisata. Jadi mereka bilang kok nggak ada pesawat kesini gitu ya. Karena tahun lalu saja ada sekitar 120 juta minat orang naik pesawat tapi yang tersedia hanya 80 juta gitu. Jadi ada gap di sana artinya tinggi gitu ya. Jadi sekarang kita oke kalau daerahnya belum ada pesawat yang kesana atau belum rutin gitu reguler mari kita bersama-sama bekerjasama gitu. Kadang-kadang daerah pun memberikan insentif sehingga ada membuka arah kesana gitu. Jadi kami sih berharap dengan harga atau rame-rame sekarang ini tidak menurunkan minat untuk orang berwisata di Indonesia atau berwisata secara umum ya. Karena kita tetap membutuhkan dan kita punya target nih. Tinggi sekali targetnya untuk tahun ini. Satu setengah miliar orang berpergian atau movementnya di dalam negeri gitu. Jadi antar kabupaten gitu kan ya itu ada perhitungan tersendiri. Jadi kita tetap ingin jadi tadi dibilang apa namanya harga tinggi itu relatif gitu ya mungkin ya. Catatan dari Kemenparekrab sendiri sudah targetnya sudah tercatat sampai berapa ini? Untuk dalam negeri belum karena ini BPS keluarnya setiap 6 bulan sekali. Tapi kita berharap terus tinggi. Berapa persen lagi kira-kira mencapai target? Ya setengahnya ya sebelum itu. Tapi tahun lalu aja 825 juta ya. Tapi semoga tetap itu tinggi keinginannya untuk berwisata. Tapi again ya untuk di Jawa mereka memang mengandalkan kita memang mengandalkan darat. Karena kan sudah terhubung dari ujung timur sampai ujung barat begitu ya. Atau barat dan timur. Tapi di luar ini di luar Jawa karena kita juga ingin mengembangkan pariwisata itu ke luar Jawa dan Bali juga gitu. Jadi ada kereta api, ada macam-macam lah ya moda transportasinya. Baik ini kan Satgas ini kan lintas kementerian juga. Dari Kemenparekrab sendiri sudah merekomendasikan apa untuk menekan harga tiket pesawat domestik ini? Kalau kami menekankan pada berwisata di Indonesia itu tetap menumbuhkan keinginan atau minat orang Indonesia dengan kampanye-kampanye yang kita lakukan. Karena ini kan di luar wewenang Kementerian Pariwisata ya. Kita mempromosikannya, bekerja untuk membangun destinasi wisata, atraksi, bekerja sama dengan para stakeholders gitu. Lebih pada itu. Jadi kita menunggu semoga apa yang kita Satgas ini lakukan bisa menurunkan harga sehingga bisa meningkatkan minat kembali lebih banyak lagi orang berwisata. Oke targetnya kira-kira bisa turun berapa nih Bumadeng? Mungkin target Bapak-Bapak inilah yang punya untuk itu. Oke kalau gitu langsung nanti ya. Tapi usah jadah ya Pak Bayu dijawab ya. Kira-kira ini targetnya bisa turun keberapa dan komponen apa saja yang bisa dipangkas kalau dari Inaka. Usah jadah berikut Indonesia Business Forum akan kembali sesat lagi. Terima kasih.